Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdin di KVFA Institute Kita akan melanjutkan bahasan tentang konsep ilmu-ilmu sosial lagi Kemarin kita sudah bahas action research, case study, ethnography, content analysis, dan eksperimen Sekarang kita akan bahas fieldwork research atau penelitian lapangan Mungkin secara umum kalian sudah tahu ya, fieldwork adalah penelitian lapangan Tapi bagaimana sih fieldwork research ini dalam konsep penelitian? Perlukah kita melakukan penelitian itu selalu menggunakan fieldwork? Ataukah fieldwork ini memiliki perbedaan dengan ethnography? Nah, kita mulai saja bahas Seperti biasa, kita mulai dari definisinya dulu Jadi, secara sederhana fieldwork research atau penelitian lapangan adalah tahap pengumpulan data suatu proyek penelitian Dalam hal ini, saya khususkan pada jenis penelitian kualitatif Tapi, untuk kalian tahu dulu sebelumnya bahwa fieldwork research ini bukan pendekatan Tapi adalah metode pengumpulan data Jadi, meskipun kamu pakai fenomenologi atau ethnography Kamu tetap bisa menggunakan fieldwork ini sebagai cara memperoleh data Nah, inti dari fieldwork memang suatu proses atau tahapan penelitian mengumpulkan data melalui setting sosial dan mengkodifikasi data yang didapatkan dari lapangan langsung Kalau kita kemarin bahas ethnography juga mengumpulkan data di lapangan, fieldwork research pun demikian Hanya saja kalau ethnography yang dasarnya dari ethnography budaya dan tulisan Atau sederhana lagi tulisan tentang kebudayaan Tapi, kalau fieldwork research itu tidak terbatas pada kebudayaan Fieldwork adalah metode pengumpulan data Baik itu data kebudayaan, sosial, politik, kesehatan, dan lain sebagainya Nah, meskipun demikian, fieldwork memang berasal dari antropologi sosial Yang dulunya bahkan sampai sekarang, antropolog atau peneliti sosial ini meninggalkan kenyamanan dia di rumah, di kampus, untuk pergi ke suatu tempat yaitu subjek penelitiannya Mereka juga harus bermungkin di sana dengan orang-orang yang tidak dikenal Terus kemudian dia harus tinggal di sana di tengah kebudayaan yang berbeda Nah, untuk apa? Untuk mencari tahu kondisi lapangan dari subjek penelitian Tapi, kenapa harus demikian? Jadi, fieldwork dinilai dapat menangkap perbudayaan yang nyata Atau fenomena yang real Mengidentifikasi pola dari kondisi subjek penelitian yang dilakukan Hingga memunculkan pemahaman yang komprehensif tentang semua itu Namun, fieldwork research tidak hanya sebatas pergi ke tempat penelitian begitu saja Ada prosedur yang harus dilakukan Fieldwork research yang baik itu harus memiliki dasar yang kuat Misal, harus melakukan atau memiliki pemikiran yang sistematis sebelum mulai atau terjun ke lapangan Harus paham kepustakaan terkait subjek penelitian Terus memahami pola diskusi dan refleksi antar situasi dan polisi Hingga dapat meremuskan proposisi tentang kemungkinan yang akan terjadi di tempat penelitian Nah, ini adalah salah satu bentuk fieldwork research saya ambil dari situsnya Cambridge Penelitian dari Rui Lera Plains tentang antropologis ateis Kalian bisa baca sendiri Kalau perlu, kalian pause agar aku bisa paham Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton!